Suka wahraga atau lari dan lagi bingung pilih open ear design mana? Shox Open Fit yang udah populer banget ataupun challenger-nya nih, yaitu Open Rock Pro. Langsung aja kita ngomongin secara desain, material, fit, dan comfort-nya nih. Nah, form factor-nya aja lo bisa langsung lihat ya, di mana Shox Open Fit ini secara form factor itu lebih kecil dibandingkan dengan si Open Rock Pro. Nah, secara on paper untuk berat dan ukurannya gue langsung tampilin aja ya, karena gue udah sering bahas di video-video sebelumnya. Tapi bagaimana kalau misalnya pada saat dipakai? Pada saat dipakai, salah satu hal yang paling kentara adalah kalau misalnya lo pakai contohnya si Shox Open Fit, sensasi kalau misalnya lo sampai lupa lo lagi mengenakan suatu earbud di kuping lo, itu kentara banget pada saat lo pakai Shox Open Fit. Sedangkan kalau misalnya lo pakai si Open Rock Pro, itu sensasi ya jelas lo akan kentara pakai, karena lo bisa lihat sendiri side by side seperti ini di kuping, ya itu berat dan dari ukurannya pun juga berbeda ya. Tapi apakah si Open Rock Pro ini seberat itu? Nggak juga, tapi ini karena lebih si Shox Open Fit yang form factor-nya jauh lebih kecil dan jauh lebih enteng menurut pengalaman gue. Dan dari bahannya juga, mungkin gue udah taruh di on paper juga, tapi gue mau kasih lihat lo kelenturannya nih. Si Shox Open Fit, kelenturannya tuh kayak lebih lemes, tapi sebenarnya ya lentur dan kuat gitu ya. Dan sedangkan si Open Rock Pro ini kayak lebih kayak solid gitu, dan lebih banyak yang bagian kakunya atau nggak bagian plastiknya. Nah, efeknya seperti apa? Sebenarnya sih kalau misalnya secara pas gue pakai olahraga, gue belum pernah menemui kasus di mana baik gue pakai Open Fit ataupun pakai si Open Rock Pro itu mendadak copot selama memang sudah dipasin sesuai dengan bentuk daun telinga lo. Dan pada saat kayak kering netan sekalipun, keduanya itu nggak ada masalah, yaitu di mana ada momen di mana copot. Nah, tapi mungkin yang gue rasakan, yang seperti gue sampaikan di video sebelumnya terkait Open Rock Pro, entah kenapa kalau di kuping gue, mungkin profil kuping orang kan kayak bentuknya beda-beda ya. Nah, gue ngerasa itu kayak ada bagian yang kurang menggigit, walaupun nanti gue kayak kencengin itu langsung kenceng sih. Tapi sedangkan kalau misalnya Open Fit, gue nggak perlu kencengin lagi, udah kayak langsung menggigit aja tuh di daun telinga gue. Oh ya, by the way, kalau misalnya lo lagi cari Garmin tapi bingung karena modelnya banyak banget, gue udah bikin rangkumannya yang terupdate untuk sampai quarter 1 2024, biar setidaknya lo ada referensi. Nah, langsung aja klik kanan atas, ataupun klik description box dari video ini, dan jangan lupa untuk klik notifikasi video terbarunya ya. Oke, sekarang kita ngomongin sound and mic quality ini. Paling penting, pertama-tama soundnya dulu. Nah, menurut pendapat gue, kita ngomongin lagu-lagu yang bass yang tentunya membuat kita lebih termotivasi untuk bergerak atau olahraga. Nah, untuk kayak kualitas kencengnya atau nggak pada volume tertinggi, menurut pendapat gue, keduanya itu kayak ada perbedaan tapi sedikit. Di mana si Shox Open Fit, gue ngerasa lebih ada kayak sedikit detailnya. Pada saat lagu-lagu yang berbas tinggi. Tapi jujur, hal itu hanya gue bisa temukan pada saat gue ya nyobanya tuh kayak bener-bener lagi lagu yang sama, terus gue langsung switch satu dan yang lain. Itu baru kayak berasa bedanya. Tapi pada saat kayak dipakai penggunaan sehari-hari, kayak bedanya tuh tipis sih menurut pendapat gue. Nah, selanjutnya, kalau misalnya lu suka audio konten yang sifat-sifatnya suara orang atau misalnya kayak podcast, nah disinilah gue ngerasa yang cukup ada clear winnernya untuk hal ini, yaitu si Shox Open Fit. Karena buat yang belum tahu, kalau misalnya kayak TLS-TLS kayak gini, kan biasanya ada aplikasi mendamping. Nah, si Open Rock Pro ini sayangnya ada tapi tidak compatible untuk si Open Rock Pro ini. Gue udah cek ada aplikasinya, tapi nggak ada tuh yang buat Open Rock Pro. Nah, sedangkan si Shox ini ada nih yang aplikasinya untuk si Open Fit. Nah, di mana di sini ada EQ settings kayak gini, di mana lu tinggal ganti aja ke yang EQ settings-nya untuk vokal alias suara orang. Jadi, pas lu denger podcast, suaranya tuh beda dan itu baru kentara banget. Nah, untuk hal ini, kalau gue dengerin podcast sih, gue lebih suka sih Open Fit. Dan untuk lagu-lagu high treble, kalau menurut pendapat gue sih untuk hal ini boleh dibilang seri ya, kayak mirip-mirip lah. Nah, gimana? Ini kan kita pakai bukan cuma untuk mendengarkan, tapi pada saat juga berucap atau nggak berkomunikasi nih. Nah, dua-duanya ini memiliki teknologi noise cancelling. Langsung aja ya, gue kasih denger pada saat kalau kita ngomong di kondisi yang agak bising, baik si Open Fit ataupun si Open Rock Pro. Oke, jadi sekarang gue lagi pakai earmuff shop Open Fit dan kondisinya lagi bising kayak gini ya. Kita dengeran lagunya di belakang. Nah, gimana nih suaranya? Kira-kira jelas ya ya? Boleh tolong di komentar ya? Oh, berarti suara dialognya tetap jelas ya? Oke, sekarang gue lagi nelfon pakai Open Rock Pro. Gimana nih suaranya? Apakah jelas? Ini sebetulnya kondisi gue di belakang lagi bising banget ya? Oke, berarti ini tetap jelas ya walaupun ada suara bising di belakang. Oh ya, kalau misalnya lu suka olahraga tapi juga sekaligus dibarengin dengan konten, jangan lupa untuk cek bahasan gue terkait si Insta360 Ace Pro dan Osmo Pocket 3 yang videonya bisa lu klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa lagi, gue ingetin klik tombol notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang ngomongin untuk connectivity. Kalau menurut pendapat gue secara on paper ini mirip-mirip aja di mana 5,2 untuk Bluetooth-nya dan ini bisa sampai jarak 10 meter. Tapi Bluetooth kodec-nya untuk si Open Rock Pro ini ada tambahan yaitu APTX. Udah gue tampilin juga ya di on paper-nya, di on screen ini. Nah, tapi yang gue apresiasi dari Shox Open Fit adalah kemudahannya untuk switching dari satu device ke device lainnya. Di mana si Open Rock Pro ini gue agak kesulitan di mana kalau gue udah kayak connect ke laptop gue dan connect ke smartphone gue tapi gue mau switch antara dua device itu gue harus kayak manual disconnect dulu misalnya di laptop terus baru gue bisa connect ke handphone gue. tidak demikian dengan si Shox ini yang punya yang namanya real, ya bukanlah gue sebutnya real ya karena ini multi-point pairing yang seutuhnya. Kenapa? Karena pas lo udah set misalnya di aplikasi misalnya ada laptop lo dan ada smartphone lo itu bisa tuh di mana lo lagi dengerin YouTube atau sorry nonton YouTube terus mendadak ada yang telepon atau enggak lo mendadak mau switch nonton YouTube-nya ke smartphone tanpa harus lo lakukan apa-apa dia langsung akan switch. ini hal yang paling bikin gue ngerasa praktis banget pake si Shox Open Fit. By the way kalau misalnya lo suka traveling dan udah punya sport watch tapi lo tidak memaksimalkannya sayang banget loh. Nah gue udah pernah bahas itu langsung klik kanan atas ataupun klik di direction unbox dari video ini dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Nah kalau untuk urusan baterai secara on paper memang si OpenRock Pro ini ya jauh lebih menang durasinya lebih panjang karena juga secara earbuds fisiknya lebih besar dan juga charging case-nya juga lebih besar gitu. Tapi keduanya setidaknya si Shox Open Fit juga memiliki fitur fast charging nih. Lagi cari smartwatch tapi juga ada built-in GPS-nya jangan lupa untuk cek bahasan gue terkait si IG Sport LW10 langsung klik kanan atas ataupun klik link-nya di description box dari video ini dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Nah sekarang untuk kontrol nih nah dua-duanya ini berbeda antara si Shox Open Fit ataupun OpenRock Pro. Pertama si Open Fit ini menggunakan kayak semacam touch panel jadi kalau misalnya lo pencet-pencet seperti ini itu ya nggak ada tombol yang kayak mendem ke dalam gitu karena semuanya tuh based on touch. Sedangkan kalau misalnya OpenRock Pro ini di bawahnya tuh ada kayak semacam ya tombol gitu tombol biasa lah kayak gitu. Kalau untuk hal ini sih gue memenangkan lebih ke OpenRock Pro ya walaupun terdengarnya oh kok old school cuma kayak tombol-tombol doang setidaknya kontrol di OpenRock Pro ini lebih intuitif yang gimana kalau misalnya iya bass itu ya tentunya lo berharap bisa kayak naikin volume turunin volume next in track atau nggak back track dengan tanpa ada pengaturan yang neko-neko itu semuanya tinggal kayak main kayak tap ataupun tahan itu semuanya udah bisa di OpenRock Pro. Sedangkan di Shox Open Fit walaupun ada aplikasinya dan ada pengaturan kontrolnya itu bisa diatur-atur kayak misalnya komen ini berapa kali jadinya komen apa gitu. Aneh aja nggak ada pengaturan yang menurut pendapat gue nggak intuitif karena pengaturan volume naik turun dan untuk kayak maju dan mundurin track itu nggak bisa dalam satu pengaturan yang sama jadi harus memilih kan aneh ya. Nah apa nih kesimpulannya oke secara harga dulu deh Shox Open Fit itu 2,999 ya 3 juta lah sedangkan si OpenRock Pro ini kepala 1 alias 1,800,000 oke langsung secara experience aja ya kalau menurut pendapat gue sih kalau ngomongin secara sound quality gue lebih suka si Shox Open Fit ya tadi kayak bassnya lebih detail dan kayak kalau untuk gue suka dengerin podcast pada saat gue lari jadi fitur-fiturnya itu lebih teroptimalkan pada saat gue pakai si Shox Open Fit nah tapi kalau misalnya lo ngerasa mempertimbangkan kayak harganya yang bedanya cukup signifikan dan lo juga nggak masalah nih dengan 4 factor-nya yang lebih besar dan juga lo lebih pengen apa namanya earbuds yang lebih panjang durasinya nggak salah juga kalau misalnya lo pilih si OpenRock Pro gitu jadi ada plus minusnya nih nah menurut pendapat lo mana yang lebih sesuai dengan profil penggunaan lo tulis di kolom komentar ya nah seperti biasa nah seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di instagram kita ataupun di tiktok di atwerenasia official ataupun mau di komen juga boleh dan kalau misalnya mau support kita buat yang belum tau juga WIA official ini dimiliki oleh sebuah situs e-commerce yang namanya WIA.id alias WERINASIA yang dimana lo bisa support channel ini dengan beli produk-produknya ya salah duanya ini Open Fit ataupun si OpenRock Pro linknya gue taruh di description box dari video ini thank you